Pemirsa Mabes Polri memeriksa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Akhir diperiksa terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung, Lautan Api di Gede Bage. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita segera bergabung dengan reporter Julita Telam Banua di Mabes Polri. Julita, bagaimana perkembangan pemeriksaan Gubernur Jawa Barat di Mabes Polri saat ini? Ya Ratu, hingga saat ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan masih diperiksa oleh penyidik Bares Krim Polri. Di mana saat ini status Ahmad Heriawan masihlah sebagai saksi atas dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung, Lautan Api yang berada di Gede Bage, Jawa Barat. Dan akhir tadi datang ke sini pada pukul 6, padahal ia dijadwalkan untuk diperiksa pada pukul 9 pagi. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari pihak Aher dan kuasa hukumnya dan juga dari pihak penyidik Bares Krim Polri tentang jalannya dan juga apa materi pemeriksaan pada hari ini. Ada pun pembangunan dari Stadion Gelora Bandung, Lautan Api ini menggunakan anggaran pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Dan terkait dengan hal ini penyidik masih mendalami adanya penyelewangan dana terkait dengan anggaran ini bekerja sama dengan BPK. Dan Ratu selain Aher juga ada tiga saksi lainnya yang dipanggil untuk pemeriksaan pada hari ini. Dua merupakan pejabat dari perusahaan swasta yang terkait dengan pembangunan stadion, dan juga satu merupakan pegawai negeri sipil Pemprov Jawa Barat. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan dari pihak penyidik apa peran masing-masing saksi ini, Ratu. Ya, Julita Polri telah cukup lama menyelidiki kasus ini. Apakah memang ada temuan yang signifikan sehingga memperkuat dugaan korupsi dalam pembangunan stadion Gede Bage ini? Ya, Ratu. Hingga saat ini, Kabar Eskrim Polri Budiwaseso mengatakan bahwa sudah ada satu tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri terkait dengan dugaan korupsi pembangunan gelora Bandung Lautan Api ini adalah Yahyat Ahmad Sudrajat yang merupakan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kota Bandung. Dan sebelumnya juga telah diperiksa sebelah saksi untuk mendalami dan mengembangkan adanya tersangka-tersangka lainnya terkait dengan kasus ini. Dan pada awal tahun ini memang kasus ini sudah bergulir dan mulai diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Dan pada Maret 2015, stadion ini diketahui amblas dan hingga akhirnya penyidik mendatangi stadion langsung dan menemukan memang salah satu penyebab amblasnya bangunan stadion ini adalah karena fondasi yang ditanam tidak sesuai dengan standar. Harusnya 60 meter ditanamnya namun ini hanya ditanam setengahnya yakni 30 meter. Dan ada kejanggalan-kejanggalan lain yang ditemukan karena begitu cepat adanya kerusakan stadion seperti keretakan, kemudian juga pergeseran tanah sehingga penyidik makin menduga memang ada upaya untuk mengurangi biaya untuk pembangunan stadion ini lebih sedikit dari anggaran yang telah disahkan yakni mencapai 545 miliar rupiah ratu. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa Julita Telaumbanua melaporkan dari Mabes Polri.